Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Oleh karena kesempatan yang baik yang diberikan kepada kita Kita ketemu lagi di dalam 10 menit pelajaran sekolah sahabat Dengan judul bersiap untuk perubahan Adapun ayat inti pelajaran pada hari ini Tertulis dalam Masmur fasal 85 ayat 14 Firman Tuhan berbunyi demikian Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan Saudara pemirsa hidup penuh dengan perubahan-perubahan Perubahan ini berlangsung sepanjang waktu Hanya satu hal yang tidak berubah adalah realitas perubahan itu sendiri Oleh sebab itu kita sebagai manusia Kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita Di sisi lain dikatakan kadangkala kita dapat melihat datangnya perubahan itu Kita telah diperingatkan terlebih dahulu Apa yang telah diperingatkan? Mengenai tanda-tanda, petunjuk-petunjuk memberitahu bahwa kita sesuatu akan berbeda Oleh sebab itu ketika hal ini terjadi adalah bijak memulai persiapan Kita sebagai umat Tuhan telah diberikan hikmat kepada kita Supaya kita memulai persiapan Persiapan pada tingkat kemungkinan sesuatu yang akan berubah Oleh sebab itu ketika terjadi perubahan adalah hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami Yaitu mengenai perubahan-perubahan di dalam pernikahan Di dalam anak, usia lanjut, bahkan kematian Saudara pemirsa dimanapun anda berada Dikatakan lebih lanjut dalam banyak cara Banyak tindakan dalam hidup kita yang hanyalah reaksi kita terhadap perubahan Hanya reaksi Kenapa? Karena kita ini adalah manusia Ketika melihat terjadi satu perubahan Kita mungkin melakukan satu reaksi dalam kehidupan kita Kita secara konstan menghadapi perubahan Tantangan bagi kita sebagai orang Kristen adalah Menghadapi hal tersebut dengan iman Ingat, saudara pemirsa Kita menghadapi perubahan dengan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita Kita harus hadapi itu dengan iman Percaya kepada Allah Dan menyatakan iman tersebut melalui penurutan kita Jadi sekalipun saudara beriman kepada Tuhan Tetapi engkau tidak punya penurutan Sangat disayangkan Itu sebabnya dikatakan lebih lanjut Bahwa mereka yang percaya kepada Allah Dan menyatakan iman tersebut melalui penurutan Dia akan terlepas dari godoan Untuk melakukan hal yang sebaliknya Itu sebabnya dikatakan dalam satu kutipan yang indah Oleh pena inspirasi LNG White Seri membina keluarga jilid 3 halaman 53 Keperluan dunia yang terbesar adalah Keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjual belikan Ingat saudara-saudara Manusia yang tidak dapat diperjual belikan Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa Manusia yang angan-angan hatinya Setia pada tugas seperti jarum penunjuk kutub Manusia yang akan berdiri demi kebenaran Walaupun langit runtuh Inilah yang diinginkan oleh dunia sekarang ini Begitu banyak sekarang orang sudah tidak bisa dipercayai lagi Begitu banyak orang sudah lagi tidak menghargai integritas dalam dirinya Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan Saudara pemirsa yang sudah diberkati oleh Tuhan Ingatlah Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia Yang tidak dapat diperjual belikan Perubahan akan datang Dan sering dibarengi dengan cobaan Ingat Ketika tantangan dan bahkan kadang-kadang ketakutan Dengan demikian betapa pentingnya Bahwa kita memiliki baju jira rohani Yaitu keadilan Oleh sebab itu Saudara pemirsa Ingatlah Kesetiaan kita kepada Tuhan Telah diberikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita Salah satu perubahan terbesar yang dihadapi seorang adalah ketika dia menikah Kenapa? Karena ketika menikah ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita Tentunya tidak semua orang menikah Benar Ada karunia memang dia harus menikah Ada juga dia tidak menikah Dikatakan pengaturan sosial pertama yang disebutkan dalam Alkitab adalah pernikahan Bagi Allah pernikahan sangat penting Sehingga kata-kata yang sama yang dia ucapkan kepada Adam dan Hawa Di Eden mengenai pernikahan muncul di tiga tempat berbeda dalam kita suci Karena dikatakan firman Tuhan Kejadian dua edo pelampat Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Kalau sudah dikatakan bersatu dengan istrinya Berarti dia harus tinggalkan kedua orang tuanya Dan di dalam membangun rumah Dikatakan seseorang harus mempertimbangkan biayanya Rumah tempat tinggal dibangun dengan batu bata dan adukan semen Lalu kayu dan besi, kabel dan kaca Tetapi sebuah rumah tangga dibangun dengan hal-hal yang bukanlah materi Itu sebabnya dalam sebuah rumah tangga Saudara pemirsa Kita itu membangun sebuah rumah tangga itu Bukan seperti membangun sebuah rumah yang memiliki materi-materi Tetapi membangun sebuah rumah tangga adalah satu sekolah yang tidak pernah ada tamatnya Karena di sana kita akan belajar untuk lebih mengenali Memahami pasangan teman hidup yang sudah kita pilih Untuk teman hidup seumur hidup kita Persiapan untuk pernikahan harus dimulai dengan kita Secara pribadi dan individu Itu sebabnya banyak orang muda sekarang ini Dia hanya karena keinginan daging Sehingga pernikahan itu dia tidak pikirkan untuk pernikahan yang sesungguhnya Di saat yang sama kita perlu melihat dengan hati-hati pasangan masa depan kita Pilihlah pasangan kita untuk melihat masa depan kita itu lebih baik lagi ke depan Karena dikatakan apakah ada orang yang sudah mempersiapkan dirinya Ketika ada orang bertanya apakah dia seorang pekerja keras Apakah dia memiliki sifat yang buruk Atau apakah kita memiliki kepercayaan yang sama Itu sebabnya selalu sebagai umat Tuhan Ketika kita memilih pasangan Kita mencari pasangan yang memang bisa membahagiakan kita Sampai akhir hayat hidup kita Sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan dalam pernikahan Kita juga harus persiapkan diri untuk menjadi orang tua Ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri Ketika engkau diberkati oleh Tuhan Dengan memiliki bermacam-macam kesempatan Yang orang lain mungkin tidak bisa miliki Beberapa hal yang dapat mengubah kehidupan kita Lebih daripada kelahiran dari seorang anak Betapa bahagiannya orang tua memiliki seorang anak Tetapi ketika Tuhan memberikan seorang anak kepada dia Bagaimana tanggung jawab kita kepada anak tersebut Ini juga yang harus kita pikirkan Karena dikatakan sama pentingnya seperti mempersiapkan pernikahan juga Penting bagi mereka yang ingin menjadi orang tua Mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang besar ini Saudara-saudara Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Dikatakan bahkan sebelum anak itu lahir Persediaan harus disiapkan yang akan menyanggupkan Anak itu berjuang dengan memperoleh kemenangan Dalam peperangan melawan kejahatan Sebagai orang tua yang dipersiapkan untuk memberikan anak itu Makanan-makanan rohani untuk menangkal segala kejahatan Lalu persiapan untuk masa tua Ketika kita sudah mempersiapkan diri Ketika Tuhan memberikan kepada kita anak-anak Untuk kita bertanggung jawabkan Kita juga harus mempersiapkan terjadi perubahan dalam kehidupan kita Ketika kita merasa proses untuk menjadi tua Di dalam masmur pasal 71 adalah masmur dari seorang tua Yang sudah mengalami segala tantangan yang datang bersama kehidupan Tapi seorang yang bersuka cita Kena menaruh kepercayaan kepada Allah Cara yang terbaik menjadi tua adalah dengan menaruh percaya kita Kepadanya waktu kita masih muda Menaruh percaya kita kepada dia Ketika kita masih muda Jadi oleh sebab itu ketika kita masih muda Taruhkan percayaan itu kepada Tuhan Maka ketika engkau sudah tua Engkau tidak akan mengalami satu gangguan, perasaan, kesendirian, dan lain sebagainya Di dalam penulis masmur menyatakan tiga pelajaran penting Yang kita pelajari ketika bergerak ke arah musim di dalam hidupnya Yang pertama adalah Mengembangkan hubungan yang dalam Pengetahuan pribadi akan Allah Kembangkan pengetahuan pribadi tentang Allah Cari Tuhan itu dalam kehidupan saudara Lalu yang kedua mengembangkan kebiasaan yang baik Kebiasaan yang bagaimana? Yang baik yang bagaimana yang harus kita lakukan? Nutrisi yang baik Gerak badan, air, sinar, matahari, istirahat, dan lain-lain Ini sudah sesuatu hal yang perlu kita lakukan Untuk menjaga kesehatan kita Lalu yang ketiga dikatakan Kembangkan satu keinginan untuk misi Allah Melayani Tuhan Akan menambah semangat kita Di masa-masa kita sudah berumur Ataupun sudah lanjut usia Saudara pemirsa kita juga harus mempersiapkan Bagaimana menghadapi kematian Kalau kita sudah siap mempersiapkan diri Menghadapi kematian itu luar biasa Ketika kita masih hidup Di saat kedatangannya sekelua kali Satu perubahan yang kita semua harapkan Adalah perubahan yang terbesar dari semua Dari hidup kepada kematian Semua manusia akan mengalami kematian Dan kita harus mempersiapkan diri Untuk mengalami kematian tersebut Dan dikatakan Lain apakah yang akan Anda lakukan Jika Anda mengetahui bahwa Anda hidup tinggal Beberapa bulan lagi Kita tidak akan tahu secara pasti Kapan kita mati Yang pasti Semua yang hidup Akan menuju kepada kematian Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Biarlah kiranya kita yang memahami Perubahan-perubahan dalam kehidupan kita Mempersiapkan diri Untuk kita bisa menjalani kehidupan ini Bersama dengan Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati Saudara pemirsa Dimanapun saudara berada Dan Tuhan yang melindungi saudara Kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Biarlah kiranya pelajaran yang singkat ini Menyadarkan kami Memberikan kami kesempatan Untuk kami Siap menerima perubahan dalam kehidupan kami Sekalipun kematian Oleh karena usia kami Kami siap untuk menantikan itu Tuhan engkau berkati Seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Dalam nama Yesus kami berdoa Selamat menikmati